Pemantauan Hilal, saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia yang saat ini berada di kantor Kemenang RI. Dipo, selamat sore. Seperti apa, Dipo, persiapan di sana sore ini dan titik pemantauan untuk di DKI Jakarta itu ada di mana saja? Ya, tentu persiapan terus dilakukan oleh pihak dari Kementerian Agama karena rencananya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nilu dan juga saudara, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk kemudian menetapkan awal bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di auditorium HM Rashidi, kantor Kementerian Agama di kawasan Jakarta Pusat. Nanti prosesnya akan digelar secara hybrid nih loh, artinya ada yang mengikuti secara daring dan juga luring dan publik juga bisa memantau secara langsung. Jika kita berkaca pada tahun lalu, publik bisa memantau secara langsung prosesi sidang isbat melalui kanal Youtube dari Kementerian Agama. Nah, tentu nanti akan ada sejumlah pihak juga yang hadir dalam prosesi sidang isbat mulai dari Tim Hisab dan juga Rukyat Kementerian Agama, kemudian juga Duta Besar Negara Sahabat, Perwakilan Ormas Islam, Perwakilan BRIN, BMKG dan juga Perwakilan dari Komisi 8 DPR RI. Sidang isbat nanti akan dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama, ini akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, yakni pemaparan posisi hilal awal Ramadan, 1445 Hijriah jika didasari pada hasil hisab ataupun perhitungan astronomi. Nah, nanti tahap kedua akan digelar secara tertutup setelah maghrib begitu ya. Tentu nanti juga akan ada penjabaran hasil pemantauan hilal dari 134 lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Ya, menjawab pertanyaan Anda, ada empat diantaranya prosesi pemantauan hilal yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta, yang pertama adalah digedungkan wilagama DKI Jakarta, kemudian di Masjid Hasim Ashari Jakarta Barat, Ponpes Hidayatul Basmal Jakarta Barat dan juga Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Itu adalah tahap kedua. Dan nanti tahap ketiganya jika seluruh prosesi sidang isbat ini sudah selesai, tentu akan ada konferensi pers yang akan dipimpin secara langsung oleh Menteri Agama Yakut Kholilu Komas. Nah, berbicara terkait dengan prediksi, ini yang kemudian biasanya ditunggu oleh publik. Karena kalau kita berkaca kepada apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antarik Sabrin, Thomas Jamaludin, ada kemungkinan bahwa awal bulan suci Ramadan ini akan ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2024, jika berkaca pada hasil pemantauan posisi hilal yang tidak terlihat pada hari ini. Ini menarik karena tentu artinya jika betul nanti awal bulan suci Ramadan ini akan berlangsung pada 12 Maret 2024, artinya akan ada perbedaan penetapan awal bulan suci Ramadan. Karena kita tahu PP Muhammadiyah sebelumnya juga sudah menetapkan awal bulan suci Ramadan, ataupun 1 Ramadan 1445 Hijriah ini jatuh pada tanggal 11 Maret 2024, dan 1 Syawal ataupun pada hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini akan jatuh pada 10 April 2024. Tentu perbedaan ini merupakan perbedaan yang wajar, kerap juga kita jumpai pada tahun-tahun sebelumnya, dan tentu masyarakat bebas memilih mana kemudian nanti penetapan yang akan dipakai untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Setidaknya itu yang kemudian sejauh ini dapat kami sampaikan, karena tentu nanti sekitar kurang lebih 1,5 jam lagi proses dari sidang isbat ini baru akan dimulai, sejumlah tamu-tamu undangan juga nampaknya sudah mulai hadir, tapi kita nanti akan pantau bagaimana kemudian nanti prosesi sidang isbat yang seperti tadi kami sebutkan akan berlangsung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dipo, sebenarnya apa faktor atau apa saja faktor penentu untuk bisa melihat hilal ini? Ya kalau kita berkaca kepada kriteria baru Mabim, tentu Ipkanur Rukyat ini baru dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat ini adalah kriteria yang diperbarui karena kriteria sebelumnya yakni hanya berkisar antara 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat. Nah tapi kalau kita mengacu kepada apa yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pihak BRIN tetapi juga ada tambahan dari pihak PMKG yang menarik bahwa mengungkap ketinggian hilal di Indonesia saat matahari terbenam pada 10 Maret ataupun pada hari ini misalnya di kawasan Jayapura ini baru menyentuh angka 0,33 derajat kemudian juga di Sumatera Barat ini baru menyentuh angka 0,87 derajat begitu ya artinya memang belum memenuhi kriteria Mabim yang tadi kami sebutkan. Dan faktor-faktor apa yang kemudian mempengaruhi tentu juga faktor cuaca kita tahu ini juga nampaknya turut mempengaruhi bagaimana kemudian apakah nanti posisi hilal akan terlihat atau tidak karena kita tahu pada hari kemarin sampai dengan hari ini juga memang cuacanya kalau kita tahu cukup mendung khususnya di wilayah DKI Jakarta bahkan pada hari kemarin dan pada hari ini curah hujan dapat dikatakan cukup intensif artinya prosesi pemantauan hilal juga akan dipengaruhi oleh bagaimana kemudian cuaca yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Indonesia tetapi sekali lagi kita masih harus menunggu laporan dari 134 lokasi pemantauan hilal yang nanti tentu akan disampaikan pada saat proses sidang isbat berlangsung. Ipo Nur Bahagia, Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda tentu nanti kami akan kembali ke Anda untuk melihat perkembangan terkait dengan pemantauan hilal pada hari ini Terima kasih Dipo